Halo semuanya, welcome back to the lazy sport sama gue Joshua disini Gak bisa dipungkiri bahwa pro player tuh memang punya sisi jenius mereka masing-masing ya Dan kerap kali kadang kita gak ngeh bahwa ini adalah sebuah strategi yang disusun Atau bahkan bisa dikatakan bisa jadi juga ini adalah split second decision yang terjadi secara spontan uhuy So gue udah balik lagi ke tujuh mohon pro player jenius Yang kalau kita pikirin kayaknya kita gak mungkin bisa melakukan hal tersebut Kalaupun memang bisa yang ada otak kita malah keluar darah So let's begin the video guys Oke pertama akan gue buka dari salah satu kejeniusan yang ditunjukkan pada saat The International 2021 Kita tau bahwa TI Grand Final terjadi pertemuan antara Team Spirit vs PSG LGD Dan di luar tata sendiri, hero drafting adalah bisa dikatakan momen krusial penentu jalannya sepanjang pertandingan Makanya lo sering liat pastinya ya dimana pro player sama coachnya itu diskusi Untuk nentuin draft tersebut dan nentuin yang namanya pick dan hero bandnya mereka sendiri TI Grand Final di tahun 2021 dimana Spirit dan LGD ini sampai ke game kelima Ada salah satu logik yang dipakai sama Team Spirit pada saat drafting Dan sekaligus gambling juga sebenarnya buat mereka Toronto Tokyo yang bisa dikatakan midlanernya ini menjelaskan bahwa untuk menang di game ini Mereka tuh bener-bener butuh magnusnya itu adri tangannya si Collapse Yang merupakan offliner dari Team Spirit Sementara itu di sisi LGD mereka itu dapet first pick waktu itu Yang kemungkinan besar akan steal hero magnus tersebut Dan dari LGD gue juga yakin bahwa mereka tuh udah tau Kalau Team Spirit ini bakalan lagi nge-ban tiny-nya mereka Karena memang tiny-nya dari Ame itu serem banget ya Skornya itu 7-0 di TI dan belum kalah Sampai akhirnya Toronto Tokyo ngasih sebuah logika yang sangat jenius menurut gue Dimana dia itu gak nge-ban tiny dan ini bisa dikatakan gambling banget Dan dia malah nge-ban undying dan ngasih bait ke arah LGD Untuk pake comfort pick mereka Dengan tiny bahkan ngasih combo tiny-nya likan tersebut Turns out akhirnya hal tersebut kemakan dan mereka berhasil ngamanin magnus Ini gambling Tapi akhirnya strategi ini yang ternyata mendukung jalannya seluruh permainan dari Team Spirit Dan dia jadi menang di TI 2021 Sampai? Sampai? Dude look at how carefully they're playing it They're scared to walk up there and try to kill him Why Slash? Oh they got him There we go They'll take him off the cliff But look at Roast! Armin's killing Roast! Oh no he can't do it surely Blink out time collapse He's got his eyes on him Still know nothing to say or why for 50 seconds Armin's alone He's gone in alone That was a risky move He's got the back of a GQ But Spirit They're gonna chase on Slight chase Armin is gone He's gone Two minutes no tidy They're not waiting for the creeps They're ready to close it this time Only two left Can they stop at PSG LGD? I don't think they can GQ's gone it's over GG It's over GG They've got it They have got it Team Spirit They come into the grand finals Two games straight up They take them away from PSG LGD Game 3 and Game 4 PSG LGD May hit back But the game 5 Even though they get knocked down in 3 I'm full of spirit Highlight-highlight genius Kadang memang harus kita jelaskan Sambil nge-slowmo Bahkan satu persatu stepnya yang harus kita Kayak analisa One by one gitu ya Frame by frame bahkan Contohnya kayak yang satu ini Di masa awal-awalnya ULCS Salah satu pemain dengan nama Edward Dikenal memang sebagai salah satu pemain Yang kalo dikasih Champion Trash Ini tuh bener-bener Nyeremin Nah kita mundur jauh Ketahun 2013 Pada saat AULCS Pertemuan antara Gambit Dan ini adalah tim yang si Edward Waktu itu pegang ya Dia tuh lawan Dragonborn Nah pada saat early game Di bot ini kita lihat bahwa Genja tuh ke pick-off Dan Edward Akhirnya terjadi Moment to V1 situation Dan pada saat itu Kita bisa lihat Wave minion-nya lagi banyak banget nih Dan itu Yang akhirnya dimanfaatkan Sama Edward Dimana dia sempet pake skill E Kayaknya si Trash Dan akhirnya dia ada sedikit Adu gebuk Terus dia tuh sempet pake Ignite Cakepnya lagi adalah Dia tuh sempet ngasih jarak Bahkan ngebait Hosan Yang bisa dikatakan Udah kena Ignite Untuk mukul dia Supaya semua minion yang Akhirnya lagi banyak tersebut Itu ke agro Dan jadi nampolin Si Hosan ini Ini gila Ini micro play banget nih ya kan Dan tepat Sebelum dia kenalah Hit terakhir yang kayaknya Dia mati Kalo kena gebok gitu ya Dia sempet nge flash Untuk akhirnya Cancel animation Dari hitnya si Hosan tersebut Ini beneran micro play Dan jenius banget Hebat menurut gue Yang berikut ini adalah contoh penggunaan utility adaptif Terhadap strategi dari lawan Dan gue ketika nonton ini Bener-bener nganga sih Gue kagum banget Dengan ide ini Ya mungkin bisa dikatakan Gue norah dan gak pernah liat juga ya Jadi kita liat bareng-bareng Gue mau share ke lu semua Ini waktu itu adalah NRG VS Luminosity Gaming Di ECS Season 3 Salah satu pemain dari LG Yaitu Yael Yang merupakan AW per asal Brazil Kepikiran ide ini Di window mapnya mirip Si Luminosity memang beberapa kali Diblok terus visionnya Di window ini Dengan cara di smoke Dan di beberapa round Yang akhirnya menyebabkan Tentunya keterbatasan Mid control terhadap map tersebut Dan si Yael Dengan AWP nya ini Di window gitu ya Dia melakukan sebuah tindakan preventif Dengan menggunakan molotov duluan Yang akhirnya dia ngebaca smoke tersebut Untuk bikin smoke nya itu Tetap bisa diintip Sama dia Dan dia bener-bener Bagus banget Memanfaatkan hal ini Sampai akhirnya dia tau Ada orang disitu juga Jadi dua indikator tuh ya kan Dan ini nice banget Apa yang dilakukan sama si Yael Ini kita coba liat bareng-bareng ya Next kita intip dulu ke Valoran Dan gue rasa ini adalah strategi yang Yang cukup jenius dari NRG Ketika dia tuh berhadapan Melawan Furia Yang gue rasa juga Dieksekusi dengan sangat baik Secara flawless ya Dari si NRG Yes kita bisa liat lah ya Kaliber pemainnya juga Gila-gila banget Bahkan ada si Vinesh Yang gue rasa nih Otaknya dari Namanya playstyle-playstyle Strategikal kayak gini nih Pertandingan melawan Furia ini terjadi pada saat VCT 2023 Tentunya Liga Amerika waktu itu Dan skor waktu itu tuh Empat sama Dan NRG kita liat berusaha Take over mid control Yang bisa dikatakan udah jadi pakem banget Bahwa movementnya mereka itu Bakalan ke C Yes dia itu ada Viper Yang udah buka ultimate-nya Jadi kayaknya udah gak mungkin Tapi ini kan NRG ya Dia akhirnya berusaha Jebolin C Yang kayaknya udah mantep banget Movement-nya Bahkan Ardis berhasil Dapetin magical shot Di garage Yang akhirnya bikin Furia tuh rata-rata Rotate dan defense ke arah C Tapi di sisi lain Ternyata Victor Dengan killjoy-nya itu Lurking ke arah A Bahkan dapetin timing Yang menurut gue Nice banget Selain timing lurking Dan juga timing kill-nya Yang luar biasa Ke arah Viper tadi Dan ternyata Ini akhirnya sebuah Side yang sangat kosong Di A gitu ya Jadi fight-nya ke C Terus dia jalan ke A Ujung ke ujung Ini bener-bener Wah ini bener-bener strategi Yang gokil sih Dan ternyata Dan ternyata Dan ternyata Dan ternyata Dan ternyata 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 Dan ternyata 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 Jadi waktu itu Di PGL Major Krakow Tahun 2017 Dosia Bocahan Gambit ini Berhadapan melawan Immortals Dan ini partai Final Dan map-nya adalah Inferno Dan kita tahu Di pojok A-side-nya Dari map Inferno ini Lu tuh bisa dikatakan Ngumpet lah ya Untuk ngindarin ledakan bom At least kalo misalkan Lu kena damage ya Lu kena dikit gak sampe mati gitu Gak kaya kalo lu deket sama bomnya Nah Dua pemain dari Immortals Waktu itu udah fix Bisa dikatakan ya Ron ini menang lah ya Si Immortals di run tersebut Bahkan dia berhasil save Dengan ngamanin di posisi Yang tadi gua bilang Sampai akhirnya Dosia Dengan big brain-nya dia ya Dia nyambit satu granit Ke muka dua pemain tersebut Yang ngalah hasil Mereka tentunya kena damage Dari granit tersebut Dan damage Dari granit tersebut Nyisahin HP Yang ternyata cukup Untuk bikin pemain ini Mati Karena ledakan bom Gak jadi saving mereka Dan ini jadi economical damage Yang gede banget tentunya Ke Immortals Untuk pro player PUBG Gua rasa ngebaca movement musuh Dan game sense yang tajem Udah jadi kewajiban utama ya Karena mereka harus bertahan hidup Di tengah medan perang Peperangan di Pubek gitu Dan selalu menarik Untuk menyaksikan berbagai macam Pendekatan dari tim-tim di PUBG PC Pada saat PGC di tahun 2023 Untuk ngeratain musuhnya mereka ya kan Dan gua rasa granit adalah Jadi senjata yang sangat mematikan Di tangan orang yang tepat Kayak yang satu ini Sahopion Pemain dari 4AM Ngeratain satu tim Dengan modal tiga granit ya Dan yang bikin ga masuk akal adalah Tiap granitnya ini Punya tingkat akurasi Dan timing ledakan Yang menurut gua Sangat gila Dan sangat tepat Seakan-akan dia tau Kemana musuhnya ini pergi Dan landing Tepat banget Di muka musuhnya ya Gimana ga gila Granit pertama berhasil ngekis Satu pemain secara direct Granit kedua juga sama Dan yang ketiga Bener-bener ini di bank shot ya Kalo kata anak basket Dia mantul Bahkan dia ngebaca gerakannya Dua pemain lainnya Ini sih menurut gua Nice banget Gila banget ya Ini nge-wipe dengan modal tiga granit Menurut gua sakit sih Bobo's gonna try to go for it But he's the only one Grenade in hand Sending it through the hay bales Somehow Manages to find Nod And Ming They're running straight into it One point And Xiao Pian With the bounce Of the hay bales Able to get the final Nade on in And now 4am can turn their full attention Towards the rich on the northern side It's caught behind a rock Nowhere for him to go There surely Is no way brings this one home And no 4am 14 kill chicken dinner Yang satu ini bener-bener big brain parah Dari salah satu pro player Dota 2 asal China Support posisi 4 Yaitu adalah FY ya Yang waktu itu FY itu masih main untuk VC Gaming Reborn Atau VGR singkatannya Dan tim ini berhadapan melawan NAVI Di turnamen tier 1 Starlighter E-League Invitation Season 1 Di tahun 2016 FY dengan bounty hunter Berhasil ngebaca sentry placement Coba lu bayangin Ngebaca sentry placement Di tengah-tengah Teamfight Untuk akhirnya dia bisa kabur setelah dapetin 1 kill Dan gak cuma itu doang Dia ngebaca sentry placement Dari pemain NAVI ini Yaitu si Dityara ya Waktu itu secara sempurna Menurut gua Tidak kedetect sedikitpun Jadi ketika sentry itu ditaro Si FY itu beneran ilang gak keliatan ya Kayak setan Dan setelah dia menghindar dari sentry tersebut Dia masih bisa dapetin kill Ke arah Natur Prophet FY ini emang gokil cuy Whoopsy daisy Ya just got a little too deep Artstyle's there He's trying to bring down yang Will not be able to get him And now The Prophet's gonna come in Dichira One more auto attack will bring him down But it's gonna cost them their chin And FY gonna give Dichira The what for on his way out the door anyway FY's gonna be careful He's gonna be netted from behind Eating a fair amount of damage You can't mess around with tree It's one more auto attack will do it And he does manage to double back Sentry Oh he jukes to Sentry What a play from FY He predicts the sentry placement And then goes back in And secures the kill Oh my god Oke so gua rasa itulah dia ya 7 highlight kejeniusan pro player Yang gua kurasi sendiri Berdasarkan Tentunya kesukaan gua juga Dan Ya pastinya kalo misalkan lu punya Yang namanya highlight-highlight kejeniusan pro player sendiri Silahkan drop aja di kolom komentar Atau yang tadi gua udah kasih ke lu Silahkan aja Yang mana yang paling lu suka Silahkan di drop di kolom komentar di bawah Jangan lupa tentunya Like, share, dan subscribe Kalo suka sama konten gua kali ini Make sure follow kita di Instagram Di Di Dan Instagram gua pribadi Di Thank you semuanya yang gua udah nonton Sampai akhir Joshua signing out Sampai jumpa di video selanjutnya And bye-bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya